Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Arema FC kembali mengubah komposisi pemain mereka pada awal BRI Liga 1 musim 2023-2024 Kali ini, klub berlogo singa mengepal tersebut melepas tiga orang pemain mereka Tiga orang pemain yang dilepas ini adalah Kevin Armeidia, Tito Hamzah, dan Rendra Teddy Mereka dilepas ke Deltras FC dengan status pinjaman Menir Arema FC, Wiedi Dwi Andreas, membeber alasan dibalik keputusan timnya melepas tiga pemain tersebut Tito Hamzah dan kawan-kawan dilepas demi memberi mereka kesempatan bermain musim ini Pertimbangannya tentu saja yang pertama adalah memperbanyak menit bermain Sedangkan yang kedua tentu dari menit bermain ini tentu saja akan berpengaruh pada bagaimana pemain ini di musim berikutnya Ini yang harus diproteksi, ungkap Wiedi Secara matematis, peluang tiga pemain ini untuk mendapatkan kesempatan bermain terhitung kecil Mereka harus bersaing dengan sejumlah pemain lain, termasuk pemain asing, untuk mendapat posisi di starting line-up Wiedi Dwi mengisyaratkan bahwa Arema FC ingin tetap mempertahankan tiga pemain tersebut di squad mereka Namun, mereka tak mau egois dan harus memberi tiga pemain tersebut kesempatan untuk berkembang Kendati harus meminjamkan mereka ke klub lain Arema FC tidak boleh egois, ujar Wiedi Dwi Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga